Halo semuanya, kembali lagi dengan aku, Rizky Lestari Nah, pada video kali ini, aku akan buat tips atau cara mengatasi batuk pilek pada bayi Nah, bagi bunda-bunda yang baru mampir ke channel aku, boleh banget nih bun Dibantu subscribe dulu ya bun Stay tuned Oke, batuk itu bisa terjadi karena cuaca yang dingin Bisa ada juga karena ada di sekitar kita, itu ada yang merokok Jadi kita sebagai ibu itu sangat-sangat perlu untuk mewaspadai Ataupun menghindari jika memang sekiranya ada hal yang membuat bayi kita ini sakit gitu Jadi, sebenarnya batuk ini bukan kondisi yang bahaya kok bun Tapi kita sebagai ibu tentu khawatir ya Apalagi seperti saya nih, yang sebagai new mom Tentu belum memiliki pengalaman yang banyak gitu Dimana informasi yang saya dapatkan itu belum pernah saya praktekan gitu Jadi, pada dasarnya dari yang saya baca Batuk itu sebenarnya itu adalah mekanisme tubuh kita Untuk misalnya, jika ada bakteri, kuman, kotoran, atau debu yang masuk ke saluran nafas Jadi, mekanisme tubuh kita itu secara otomatis untuk menolak dengan cara batuk tadi Batuk itu disebabkan penyakit itu juga ada kok bun Dan, yang penting tidak ada tanda-tanda yang bahaya Seperti apa tanda-tanda yang bahaya? Pertama, demam tinggi pada bayinya Kemudian, anaknya kejang Kemudian, sesak hidungnya Kemudian, ada bunyi grok-grok nih Ketika dia tidur Terus, sampai ada bayi itu yang tidak mau makan Yang pada akhirnya mengakibatkan berat badannya itu turun Itu tentu membuat ibu-ibu itu stres ya Kepikiran baby anaknya turun Nah, disini saya akan membagikan pengalaman saya Yang sudah saya terapkan kepada bayi saya Yang sudah beberapa kali batuk Jadi, sedikit saya jelaskan Terkait dengan apa yang sudah saya pelajari Jadi, beberapa minggu yang lalu Anak saya itu kan kena batuk pilek Sebagai new mom Tentu agak panik ya Melihat bayi kita itu sakit Mengingat kita ini hanya tinggal bertiga Suami saya, anak, dan saya Lalu, saya dan suami itu Langsung searching nih Dari Google Dari apapun hal itu Yang bisa memberikan informasi gitu Nah, ada pun hasil riset Yang kami lakukan Dari grup sharing ibu-ibu Di Facebook Di Instagram Kemudian ada juga Berdasarkan dari channel Youtube Dokter spesialis anak Kemudian ada juga dari jurnal Dari penelitian gitu Karena mengingat Kita juga harus berdasarkan medis Dan Yang terpercaya gitu Dan disini kita juga Membaca Dari cara Mengobati secara tradisional Nah, ada pun Hal-hal yang kami lakukan Ketika bayi kami Batuk kemarin Pertama Yaitu adalah Berjemur di pagi hari Nah, pada poin pertama ini Ini sangat Praktis ya Kita tinggal keluar rumah Berjemur gitu kan Di pagi hari Kurang lebih 10 hingga 15 menit Sudah cukup Jadi Poin pertama ini Sangat alami Ini adalah obat alami Dari Tuhan ya Untuk kita Sebagai manusia Gitu Jadi Selain sebagai obat alami Ternyata Berjemur di pagi hari itu Itu adalah Sangat Cepat untuk menaikkan Imun kita Gitu Jadi Tidak hanya berlaku Bagi bayinya Yang batuk Tetapi Ketika bayi kita Demam Itu juga bisa Kok kita terapkan Poin pertama ini Kemudian Langkah yang saya lakukan Yang kedua Yaitu Gunakan uap air Nah, ini juga Sangat praktis Bunda-bunda tinggal rebus Air Di dapur Kemudian Setelah mendidih Airnya Itu tinggal kita Tuangkan saja Atau kita campurkan Saja Dengan minyak telon Nah Ini sangat praktis ya Setelah Kita campurkan Terus kita tinggal Kipas-kipasin nih Uap Yang dari air Mendidih itu tadi Ke baby-nya Gitu Tapi bunda Harus hati-hati ya Takutnya kena bayinya Nantinya Air yang panas Jadi kita kipas-kipas Jadi Bayinya kan terhirup nih Semoga sembuh lah ya Dengan Poin kedua ini Kemudian Pada poin ketiga Yang saya lakukan Yaitu adalah Pijit Menggunakan Bawang putih Nah Jadi Bawang putih ini Kita bakar Kemudian Kita Setelah kita bakar Kita parut Atau kita iris Halus-halus Kita campurkan dengan Minyak telon Nah Ini juga Bahannya itu juga praktis Setelah kita Campur Dengan minyak telon Bunda-bunda Bisa dipijitkan Di dadanya Di punggungnya Sambil pijit Elus-elus Di dadanya Dan punggungnya Itu tadi Insya Allah Semoga Bisa sembuh Nah Ada pun Poin keempat Yang saya lakukan Pada baby Kemarin Yaitu Menggunakan Balsam bayi Yaitu cesa Itu kan ada cesa Yang warna biru Kalau tidak salah Nanti saya Tampilkan fotonya Di layar ini Nah Itu saya Oleskan di tenggorokan Kemudian di dada Di punggung Di telapak kakinya Gitu Nah Pada poin terakhir Yang saya lakukan Kemarin Itu adalah Sering menyesui Karena Sebenarnya Asi itu Adalah Obat alami Untuk bayi Dimana Berdasarkan Reset yang Saya baca Juga Makan bayi Yang paling Bagus Kualitasnya Itu Yang ada Antibody Yang menunjang Kesembuhan Itu ada Di asi Misalnya Kalau baby Batuk Karena infeksi Itu akan Lebih cepat Sekali Sembuhnya Nah Selain itu Asi itu Juga bisa Membantu Mengencerkan Dahak Gitu Kalau dia Batuk Berdahak Nah Ternyata Bisa juga Mengencerkan Lendir Kalau dia Lagi pilek Itu juga Bisa Makanya Ibu-ibu Itu disarankan Ketika anaknya Itu batuk Batuk pilek Untuk tetap Terus Menyusui Bayinya Nah Bagaimana Dengan Susu Formula Nah Ini Fungsinya Itu akan Berbeda Lagi Yang penting Ketika Bayi kita Itu sakit Baik demam Batuk Flu Dan lainnya Yang penting Asupan Bayinya Itu cukup Nah Gitu Bun Oke Tadi itu Sudah saya Sharekan Beberapa Tips Yang saya Langkah Yang saya Lakukan Ketika bayi Saya Batuk Pilek Kemarin Nah Bagi Ibu-ibu Atau Bunda-bunda Di rumah Yang anaknya Lagi Batuk Pilek Itu bisa Mencoba Juga Dengan Beberapa Hal Yang sudah Saya terapkan Di atas Tadi ya Bun Tapi Bagi Ibu-ibu Lain Yang punya Tips Lain Dalam Mengobati Anaknya Ketika Batuk Pilek Boleh Banget Bun Untuk Di komen Di bawah Apa saja Langkah-langkah Yang dilakukan Bayinya Ketika Batuk Pilek Demam Mengingat Mengingat Saya masih Sebagai New mom Tentu Masih Perlu Masih Banyak Belajar Dari Bunda-bunda Di rumah Saya sangat Butuh Sharing Dengan Bunda-bunda Jadi Mohon Di komen Di bawah Di video ini Langkah-langkah Apa saja Yang bunda Lakukan Ketika Bayinya Batuk Pilek Ataupun Demam Lainnya Untuk Video kali ini Cukup Sampai Disini Ya bunda Sampai Jumpa Di video Saya Selanjutnya Dan Jangan lupa Dibantu Like Comment And Subscribe Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai Jumpa